Hai perkenalkan saya Degilang Monica Putra selaku technical advisor di Sainek Metrodata Indonesia pada sempat kesempatan kali ini kita akan coba testing fitur Secure Restore bagaimana cara kerja dari Secure Restore tersebut ya Nah di sini konsol film sudah terlihat tentunya kita bisa ke disk dulu kemudian kita pilih backup job ya atau hasil dari backup yang akan kita restore misalkan saya akan nge-restore server ini ya server di sini ada backup anda di Windows untuk melakukan Secure Restore Nah fungsi dari Secure Restore ini tentunya diperlukan ya misalkan kita mengetahui ada backup-an yang tidak yang diperkirakan bermasalah atau memang sudah ada virusnya di dalam yang kita mungkin ketahuinya belakangan kita bisa melakukan testing dari backup-an tersebut dengan melakukan Secure Restore Apakah backup-an ini aman dari virus ataupun ransomware sebelum kita recovery kita scan dengan antivirus yang terinstal di server kita begitu nah disini caranya cukup mudah seperti melakukan recovery biasa misalkan saya mau restore server ini dengan klik kanan kemudian kita bisa misalkan kita mau melakukan Hai instant recovery ya kita ke vmware Hai nah disini kita pilih restore pointnya misalkan kita curiga dengan backup-an yang tidak aman kita bisa pilih dari restore point ini kita bisa pilih tanggalnya mau yang tanggal berapa atau yang point berapa kalau disini saya pilih yang paling terakhir kemudian klik next hai 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 misalkan ini nama vm-nya industri recovery kemudian saya pilih hostnya seakan saya mau pilih ke host standalone host disini klik Oke kemudian juga disini ada resource ya network itu bisa kita gunakan dan juga jangan lupa untuk kita jernet new POC UID supaya tidak bentrok kemudian klik next untuk bagian datastore bisa di skip lanjut next nah bagian baik pada bagian Secure Restore ini kita centang scan dari store mesin nah disini ada berbagai opsi ya misalkan ditemukan kita tetap lakukan restore tetapi networknya di disable tetapi misalkan ditemukan ya malware itu dia akan langsung batalkan ya untuk recovery-nya nah disini klik next kembali ini reason ya misalkan tes Secure Restore kemudian klik next nah disini ada pilihan juga sebenarnya kalau mau langsung connect ke VM network bisa tetapi kalau misalkan kita tidak mau connect juga bisa ini ada warning kalau kita belum pilih networknya tidak apa-apa ini mungkin supaya lebih amatnya kita juga tidak connect dulu ke VM network kemudian klik finish disini saya menggunakan Windows Defender sebagai antivirusnya jadi ada beberapa antivirus yang tidak perlu kita konfigurasi ketika kita makan Secure Restore diantaranya ada Windows Defender asset ya misalkan kalau di luar antivirus selain dari Windows Defender misalkan kita pakai antivirus yang lain itu juga bisa selama antivirusnya support untuk command prompt nah disini kita tunggu dulu prosesnya hingga selesai nah kalau dilihat dari proses yang lagi jalan itu dia ada mounting disk untuk melakukan scanning saat ini sekarang sedang dilakukan antivirus scan ya dari backup-an terima kasih ya di sini sudah berhasil ya di scan di drive C dan di drive E itu tidak ditemukan adanya virus ataupun malware ya kemudian dilanjut dengan recovery nya ke VMware nah sekarang statusnya sudah di publish ke VMware oke sekian dari saya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di kesempatan berikutnya terima kasih sudah menonton pada 1995